Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad Alhamdulillah kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Hari ini Allah masih memberikan kita melalui hari-hari Ramadan yang kesekian Beberapa hari telah kita lalui Dengan pertolongan dan rahmat Allah kita bisa melalui semua ini Melalui Alhamdulillah Ayah bunda yang diramah ti Allah Dan anak-anakku yang kubanggakan Ada satu doa yang kita biasa baca Semasa kita kecil Dan kita biasakan juga kepada anak-anak kita setiap hari saat bangun tidur Alhamdulillahiladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah menahan roh kami sementara dalam tidur kami Dan kepadanya kami akan kembali Nah untuk kita berpikir ini adalah sebuah ungkapan syukur Seperti itu Karena ada bagi kita seorang awam yang tidak belajar bahasa Arab dengan intens Seperti itu Atau tidak menjadi bahasa ibu kita Mendengar kata Alhamdulillah Berarti itu adalah bentuk kesyukuran Seperti itu Bentuk kesyukuran Seperti itu ya Dengan bahwa kita Hari ini Allah berikan Allah izinkan kita untuk hidup kembali setelah dimatikan Seperti itu Nah dimatikan dari tidur kita Nah kemudian Kita bisa memahami Kemudian saya baru menyadari Saya baru menyadari ketika saya membaca buku anak-anak gitu ya Buku anak-anak Buku untuk anak-anak Buku siroh untuk anak-anak Doa itu merupakan doa yang Saya baru menyadari Dahsyatnya doa itu ketika menyimak Ketika membaca di sebuah buku anak-anak Nah kata nusyur itu berasal dari kata Masyaruh Yang artinya sesuatu yang tersebar Atau mencari bekal untuk kembali Dalam doa bangun tidur Nusyur itu nusyur Disandikan dengan kalimat ilaih Atau kepada Allah Nah seolah kita berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah saya akan beraktifitas Mencari bekal untuk kembali ke hadiratmu Seperti itu Nah kalimat itu Kalau kita simak Itu merupakan sebuah janji Sebuah janji bahwa hari ini akan menjadi lebih baik dari hari kemarin Kalau ada di antara kita Diberikan Allah kesempatan Kalau ada di antara kita Ya saya buatkan analogi Diberikan kesempatan untuk hidup kembali setelah kematian Kira-kira apa yang akan kita lakukan Nah kita pasti berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengulang hari-hari kita Hanya diisi dengan kebaikan Dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu Janji ini ternyata kita ucapkan setiap hari Ayah dan bunda dan anak-anak Seharusnya saya dan kita semua Kalau itu merupakan janji Ya kita menepatinya Seperti itu Nah saya ingat-teringat pelajaran anak-anak tentang hijrah Seperti itu Si roh kelas 4 itu tentang hijrah Tentang hijrah Kalau kita simak dari timeline per timeline Kalau kita baca Kita baca kemudian kita telah kembali seperti itu Yang Masya Allah gitu ya Masya Allah isinya sungguh sebuah perjalanan Rasulullah Dari latar belakangnya Kemudian menjadi Dari latar belakangnya para sahabat yang dari Mekah Menuju ke Yasib atau Madinah Madinah kemudian mereka bersaudara di sana Nanti kemudian Rasulullah baru menyusul kemudian gitu Jadi perjalanan itu mewujudkan Adalah wujud cinta gitu ya Wujud cinta Rasulullah terhadap umatnya Dan kebesaran cinta para sahabat juga terhadap Rasulullah S.A.W Kita ingat beberapa Kita ingat satu scene Kalau kita Bapak Ibu Ayah Bunda mengingat lagi Di masa kuliah Menonton film The Messenger gitu ya The Messenger ada peristiwa Rasulullah berhijrah ke Yasrib atau Madinah Para sahabat Memanjat Pohon kurma Melihat apakah Rasulullah sudah sampai Apakah Rasulullah sudah sampai Saking senangnya gitu ya Saking gembiranya Mereka menyanyikan Bukan menyanyikan Mereka bersalawat Salawat badar yang sampai sekarang Tetap kita dengar Dan Insya Allah mudah-mudahan Kita tetap tergetar mendengarnya Seperti itu Yang seperti itu Nah Hijrah Kalau kita bicara saat ini Hijrah bukan hanya Berpindah tempat Seperti itu Untuk kita yang hidup Lebih dari Seratus Seribu empat ratus Tahun selepas peristiwa Epik ini Begitu Hijrah juga bukan berarti Hijrah juga berarti Adalah berubah Ke arah yang lebih baik Seperti Hubungannya adalah Seperti yang kita Janjikan setiap hari Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam doa Kita setelah tidur tadi Nah Sama juga halnya Seperti anak-anak kita Misalnya Yang bertekad untuk Tidur lebih awal Atau bangun Untuk kemudian bangun Lebih pagi Itu Berbagi Berbagi dengan sesama Berbagi makanan Dengan saudara Kemudian Berbagi mainan Merapikan tempat tidur Membantu kita Orang tuanya Di dapur Seperti itu Nah Atau Menyisihkan uangnya Untuk menolong saudaranya Untuk menolong orang lain Yang kesusahan Seperti itu Nah itu mungkin Bentuk hijrah Bagi anak-anak kita Yang Yang kita inginkan Kita Yang kita inginkan Yang kita Mengajarkan mereka Untuk menjadi lebih baik Dari hari ke hari Seperti itu Menanamkan nilai-nilai Atau kebiasaan yang Baik kepada anak kita Nah apalagi Kita barangkali Apalagi kita Saya Apalagi saya Kita Ayah bunda Selaku orang dewasa Barangkali Idealnya Lebih mampu Untuk Untuk Memaknai Atau memberi arti Pada Pada Terminologi Atau Kata hijrah ini Wala Menjadi Refleksi Atau renungan Bagi Saya pribadi Semoga Kita bisa Mengambil Hikmahnya Selamat berbuka Puasa Mohon maaf Layat batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh